Halo semuanya, kembali lagi di channel Auto Heizcar. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar kita lebih semangat dalam mengupload video-video terbaru lainnya. Like, comment, dan share. Di samping saya ada satu unit mobil, yaitu BMW. Terima kasih telah menonton! BMW merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar yang ada di Jerman dengan menghasilkan mobil yang berkualitas, mewah, dan performa yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, salah satu anak grup dari BMW ini adalah mobil Rolls-Royce di mana mobil Rolls-Royce adalah mobil ternyaman dan termewah yang ada di dunia dengan harga yang fantastis mencapai miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu unit mobil BMW 528i. BMW yang saya review ini merupakan seri tertinggi dari seri 5, yang di mana ini adalah tipe 528i. I itu merupakan dari bahan bakarnya, yaitu bensin. Jika belakangnya huruf D, merupakan huruf D itu adalah melambangkan diesel atau menggunakan bahan bakar solar. Saya akan menjelaskan pada eksterior sisi Jepang. Pada bagian lampu di sini, teman-teman, untuk ini lampu sen dan lampunya full LED dan terdapat DRL yang akan menyala pada siang hari dan sudah menggunakan auto lamp atau otomatis lampunya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berada di ruangan gelap atau di basement atau sudah malam hari, lampu ini otomatis akan menyala. Jadi tidak usah menyalakan lagi ya. Lalu pada bagian depan sini sudah ada sensor parkir 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 sensor parkir untuk memudahkan kita saat parkir. Lalu di sini grillnya ada 2 ya, 1, 2 dan bolong di sini untuk pendinginan mesin. Karena mesin ini merupakan mesin yang paling tinggi ya. Dan terdapat emblem BMW. Dan di bawah sini terdapat lampu fog lamp. Dan di sini penempatan platomor. Ini platomornya cantik banget ya teman-teman. Dimana menggunakan satu angka B9 BMW. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada bagian mesinnya. BMW yang saya review ini menggunakan mesin 3.000 cc. Dengan menghasilkan tenaga 258 HP dengan torsi maksimum 310 Nm. Bila kita perhatikan teman-teman, pada bagian mesin ini sudah tercover ya mesinnya. Jadi terlihat lebih rapi, tidak berantakan. Lalu pada bagian atasnya di sini sudah dicat sewarna bodi. Dan sudah ada peredam. Untuk meredam suara mesin yang gahar ini. Dan pada kap mesin ini sudah menggunakan hidrolik ya. Jadi ketika kita membuka kap mesin, tidak usah berat. Angkatnya tidak berat. Karena tinggal buka langsung terangkat secara otomatis. Sekarang saya akan tutup. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada bagian sampingnya. Di sini pada bannya menggunakan pelak ukuran R20 dengan lebar ban 245 x 35. Ini banyak tipis dan tebal. Jadi menambah kesan sporty. Dan ketika dibawa kecepatan tinggi, mobil ini pastinya akan lebih stabil. Dan pada pelaknya di sini berwarna hitam. Sudah menggunakan cakram dan menggunakan teknologi ABS, IBD, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian spion di sini teman-teman, sudah dilapisi dengan karbon. Window lainnya di sini jendelanya di list berwarna krum sampai baris pintu kedua. Karena ini merupakan BMW seri 5, sudah ada menggunakan sunroof, dan sudah menggunakan antena seri view. Jadi menambah kesan sporty. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada bagian belakang. Di sini kacanya sudah menggunakan rear defogger, fungsinya untuk penghangat kaca belakang. Jadi kalau kita misal berkendara di hujan ataupun di malam hari, kaca belakang akan menghilangkan embun. Sudah menggunakan rear defogger. Lalu pada bagian sini sudah ada emblem BMW, lampunya di sini sudah LED lampu remnya. Dan di sini terdapat emblem 528i. Ini menunjukkan bahwa menggunakan bahan bakar bensin. Jika D, yaitu menggunakan bahan bakar diesel atau solar. Kita lihat pada bagian bawah, di sini teman-teman, terdapat 4 titik sensor parkir. 1, 2, 3, 4. Jadi memudahkan kita untuk parkir. Lalu di sini ada lease, aksen karbon. Dan kenalpotnya di sini, terdapat 4 kenalpot racing. Untuk kenalpot aslinya sudah ada, disimpan. Jadi menambah kesan sporty, dan tentunya suaranya akan lebih kencang. Nah teman-teman di sini, kuncinya di sini ada untuk membuka bagasi belakang. Di sini kita coba untuk buka. Kita pencet. Nah bagasinya terbuka. Ini bagasinya luas dan panjang sampai ke belakang. Bisa muat 2 koper besar ataupun 4 koper kecil. Besar dan panjang di sini. Dan di bawah sini terdapat lampu. Kita tutup. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan interior sisi driver. Di sini nyaman banget teman-teman. Nyaman banget. Pada bagian setir, di sini dilapisi dengan kulit dan jahitan-jahitan asli. Di sini sudah ada sun visor, sisi driver. Dan sudah ada lampu di sini ya. Handgrid di sini model retract. Pada bagian setir, di sini ada pengaturan untuk cruise control. Di sini ya teman-teman. Cruise control sebelah kiri. Dan sebelah kanan ini untuk pengaturan audio. Ini semua full kulit dan jahitan-jahitan asli. Ini mewah banget teman-teman. Ini sangat-sangat mewah ya teman-teman. Saya nyaman banget duduk di sini. Pada bagian setir, di sini pengaturannya elektrik. Ya teman-teman, di sini kita coba. Asisi. Elektrik ya. Dan pada bagian jog juga sama elektrik. Pengatur kerban. Maju mundur. Ini elektrik ya teman-teman. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Dan sudah ada ininya ya teman-teman. Memory sheet. Di sini terdapat dua memory sheet. Kalau misalnya kita setting nih pengaturan jog kita seperti ini. Nah kalau kita nyalakan mesin dia akan otomatis seperti ini. Dan kalau misalnya pada settingan memory kedua. Pengaturan jognya terlalu maju gitu ya. Terlalu maju. Terus ini terlalu kebawah. Setirnya gitu. Dia secara otomatis akan mengatur pada memory settingan kedua. Jadi kita bisa mengatur secara otomatis. Nah ini otomatis teman-teman. Naik ke atas. Lalu di sini transmisinya. Menggunakan joystick ya. P nya tinggal dipencet di sini. R mundur. N netral. D drive. Dan di sini ada mode manualnya ya. Mode support dan mode manual. Di sini terdapat. Lalu di sini teman-teman pada bagian belakang setiri ini. Untuk pengaturan wiper dan pengaturan lampu sen. Untuk mobil Jerman di sini. Pengaturan wipernya ada di sebelah kanan ya. Dan sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini untuk pengaturan lampu sen. Dan untuk pengaturan lampunya ada di bagian sini. Lalu di sini ada rem tangan elektrik. Ruang penyimpanan di sini ya. Ada remote di sini untuk pengaturan entertain di bagian baris kedua. Di sini untuk pengaturan audio. Ruang penyimpanan. Dan di sini ada power outlet di sini. Ada cup holder juga. Di sini untuk mengunci jendela. Kisi AC. Dan di sini ada speaker ya di tengah sini. Dan ini lampunya. Kita matikan dulu. Dan di atas ini terdapat sunroof ya teman-teman. Dan di sini ada ruang penyimpanan juga. Ruang penyimpanan kecil. Ini nyaman banget teman-teman. Coba kita AC. Nah di sini pengaturan ininya ya. Pengaturan head unitnya. Ada multimedia. Radio, telepon, BMW service. Ada pengaturan ininya pengingat kita service. Lalu di sini ada mematikan VSG. Dan di sini mematikan sensor parkir. Dan sudah ada auto hold. Baik teman-teman. Di sini saya akan coba untuk membuka sunroofnya ya. Kita tekan tombol yang ada di atas ini. Pertama membuka tirainya terlebih dahulu. Dan yang kedua membuka sunroofnya. Sekarang kita tutup. Kita tutup tirainya. Oh iya teman-teman. BMW ini sudah menggunakan airbagnya banyak ya teman-teman. Di depan. Di depan sini. Di pilar sini. Pilar A. Dan memanjang sampai ke belakang. Dan pilar situ juga. Dan sampai memanjang ke belakang. Jadi airbagnya banyak. Jadi fitur keselamatannya sangat lengkap. Baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan. Pada baris kedua. Di sini. Handgridnya model retrack. Dan terdapat lampu baca di atas ini. 3, 1, 2, 3. Lalu di tengah sini. Terdapat isi AC. Joknya di sini. Sama. Nyaman banget. Full kulit. Dan sudah ada isofix di sini. Untuk kursi bayi ya teman-teman. Ada safety belt juga di sini. Ada headrest 3 titik. Dan pada bagian jendela di sini. Ada tirai untuk previsi. Dibuka dan ditutup secara manual. Tirainya. Lalu di sini full kulit juga. Dan di list berwarna ini ya. Di list ini. Piano black. Lalu di sini nyaman. Kulit. Full kulit. Terdapat armrest juga. Dan terdapat cup holder. Jadi kita bisa. Untuk anak-anak muda. Atau eksekutif muda. Kita bisa duduk santai di belakang ya kan teman-teman. Sambil menikmati. Perjalanan. Kita menyimpan minuman di sini. Pas ya. Di depan minuman di sini. Terdapat AC. Jadi tetap dingin ya. Ini cocok untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak eksekutif muda. Pengusaha muda. Yang untuk membeli mobil. Yang ingin disupirin. Supirin atau disetirin. Ya ini BMW CR5 ini. Yang cocok untuk kalian. Tutup. Ini nyaman. Lalu headroomnya di sini luas. Dan legroomnya di sini luas banget ya. Luas banget. Baik teman-teman. Tiba di akhir video. Jika teman-teman ingin membeli unit mobil ini. Bisa datang langsung ke sorong. Azalea Mobilindo. Yang ada di kota Serang. Bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini. Jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Agar kita lebih semangat lagi dalam mengupload video. Dan jika teman-teman ingin direview mobilnya. Bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini. Terima kasih.